Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Mr. Kong Kali ini saya mau bikin vlog lagi bro Ngevlog lagi ngevlog lagi Bismillah Koronanya bro parah banget Ini itu di Eldorado Sama itu karena ada apa ya kayak Pekerja pekerja yang diseluruh kota Bandung disuruh divaksin tuh disini Inginya bro Apa ya pelaksanaannya Masih di Lembang ini bro Masih di Lembang ini bro Suara knalpotnya gak kedengeran malah jadi suara ngok-ngokan tuh filter Oke guys ini masih memakai motor Ninja R 2007 versi Ninja SSR atau bisa disebut SP atau KR Aduh ini sepeda sepeda aku parah di tengah gini Gimana bro ya Kalo bukannya sepeda gak boleh di tengah Tapi kan Dia tuh kayak misalnya mau nyusul mobil Kayak gitu kan dia akan kagok bro Karena dia pakai Ya kecepatan Tenaga manusia juga bro Mending ya langsung cepet Jadi bukan Juga mencelakai diri sendiri Tapi bisa juga mencelakai orang lain bro Jadi ya udahlah Porsinya aja Normal normal aja gitu bro Lalalala Hey sorry ya guys Lalalala Hey Hey Lalalala Hei 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 Halo guys kembali lagi bersama saya Jason Olimi Halo guys kembali lagi bersama saya Jason Olimi Sebelum videonya dilanjut Jangan lupa buat kalian yang baru datang ke channel Mr.Kong Buat di subscribe ya gengs Karena subscribe itu gratis di komen di like Jadi sehariya tompohnya Di subscribe ayo nakene Ditekan subscribe Nah Dilanjut videonya semoga bermanfaat Check it out Anjing Hai Cheat Mode Atas bawah segitiga bulat-bulat kotak kanan X Tidak 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 taunya si ninja ninja 4 tak knalpotnya bro berisik bro ninja 2 taks juga sebenernya berisik sih cuman gimana bro orang standarnya juga kayak gini mau pake knalpot standar juga emang lebih adem sih gimana lagi lah kayaknya ninja 2 taks itu kayaknya dispesialin bro deg-degan juga anjir padahal lengkap juga cuman gak ada spion sih tadinya mikir anjir gak ada spion nantilah dipasang lah spionnya lah jadi tiru ya guys spionnya gak ada bautnya belum nyari okei okei selamat menikmati aduh siapa oke lanjut oke lanjut ini kenal pot kayaknya harus di ini deh harus di apa bersihin harus dibakar cuma hati-hati kalau ya stainless full stainless itu dibakar gila anjir pun jago aing nah nah pot kalau yang full stainless kalau dibakar itu hati-hati bro karena bisa gosong jadi si stainless si stainless chroma nya tuh jadi jelek gitu lah pokoknya nah ngakalinya gimana pake soda api jadi si kenal pot nya tuh si corong nya tuh ya dibuka terus S-lensernya dibuka terus nanti masukin air panas jangan panas-panas banget sih panasnya biasa aja nah udah gitu nah udah gitu dikasih soda api aja tungguin aja 3 jam lah gitu 3 jam tungguin aku nanti dikocok-kocok si perut kenal pot nya gitu bro nanti si oli sama kerak-kerak yang di kenal pot lu pada keluar jamin lah terus glass bowl ganti ngersihin juga bakar dalamnya slenser ya slenser ya kalau perut si kenal pot nya mah jangan lah soalnya kalau full stainless lebar kalau yang galvanis kayak gitu mah gak apa-apa sih dijamin suaranya ngetring ting garing garing kayak kanebo kering jil udah lama gak naik motor jauh-jauhnya canggel juga ya oh iya kalau misalnya tadi kan ninja membatak tuh kena emang kenal pot nya sih rada berisik tadi ya kalau ninja yang eh moge itu gimana ya karena juga apa enggak ya oh iya oh iya aduh ya kagok ini mana sih fuck oh iya oke oué Oh iya beli bensin ya rupa ajar